Skala kulit sebenarnya berdasarkan Fitzpatrick dibagi menjadi 6 Kalau dari nomor 1 sampai nomor 6 Untuk orang Indonesia sendiri biasanya antara skala 3 sampai skala 5 Jadi yang berwarna putih, sawo matang, dan agak kecoklatan Jadi itu yang secara umum dimiliki oleh masyarakat Indonesia seperti itu ya dok Untuk menunjang kulit sehat, apa saja tahapan terpenting dalam perawatan kulit sehari-hari dok? Untuk kulit sehat sebaiknya dimulai dengan skincare yang teratur Skincare kita bisa mulai dengan special wash, toner, pelembab Dan jangan lupa untuk tabir surya Dan sebaiknya melakukan treatment sesuai dengan keluhan masing-masing Jadi sebelum melakukan perawatan sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Seperti itu ya dok? Ya, karena kulit masing-masing orang berbeda-beda Ada yang kulitnya cenderung kulit kering, kulit normal, kulit berminyak Dan sebaiknya disesuaikan dengan produk yang sesuai Dan treatment yang sesuai juga Baik dokter Nah dok, apa saja treatment untuk mengatasi kulit kusam dan berminyak dokter? Untuk kulit kusam, kita mulai dengan facial untuk memerisikan kulit sampai bagian dalam kulit Kemudian kita kombinasi juga dengan Tergantung dengan kasusnya Bisa kita kombinasi dengan peeling Atau exilat dengan terapi sinar Atau dengan laser Atau dermapen micro-niddling Dengan kombinasi dengan PRP Mengambil darah untuk diambil plasmanya Itu hasilnya bagus Kemudian untuk kulit berminyak Pertama memakai produk-produk yang non-comedogenic Dan sering membersihkan muka Kemudian bisa Kalau misalnya ada jerawat Bisa kita kombinasi Dengan peeling Atau dengan micro-niddling Kita juga ada serum khusus untuk jerawat Baik dokter Untuk kasus wajah yang sering berminyak Itu memang sering berjerawat Seperti itu ya dok? Ya Karena kalau misalnya Orang dengan kulit berminyak Kotoran lebih mudah untuk nempel Dan menyumbat mori-pori Itu yang menyebabkan Orang dengan kulit berminyak Lebih mudah untuk kena jerawat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.